Cari sensasi, begini panggilan tak lazim Putri Anne pada Arya Saloka kini. Sampai saat ini, rumor keretakan rumah tangga membuat Putri Anne dan Arya Saloka menjadi obrolan para pengguna internet. Padahal, mereka memilih untuk tidak buka suara, tetapi banyak netizen yang meyakini Putri Anne telah berpisah dari Arya Saloka. Hal tersebut karena Putri Anne memilih lepas hijab hingga pergi ke tempat dugem. Putri Anne digadang-gadang sedang dalam masa pelarian setelah rumah tangganya dan Arya Saloka sedang bermasalah. Baru-baru ini, Putri Anne kedapatan sudah tidak memanggil Arya Saloka dengan panggilan spesial. Ibu satu anak itu sebelumnya terbiasa memanggil sang suami dengan panggilan Baba. Tetapi dalam siaran langsung, yang dibagikan ulang oleh akun YouTube Mela Garis Bawah Asia, Putri Anne terdengar hanya memanggil nama Arya Saloka secara langsung. Awalnya, Putri Anne sedang melakukan siaran langsung dengan temannya, Faradina Tika. Ibu Ibrahim tersebut kemudian membacakan salah satu komentar dari para pengguna internet yang menyinggung Arya Saloka. Katanya live sama Arya, mimpi kali. Yang bilang live sama Arya siapa, ucap Putri Anne ketika membaca komentar. Sebelumnya, Putri Anne hanya bisa tertawa saat salah satu netizen menyebutnya sebagai janda. Netizen pun langsung banyak berkomentar. Sebagian dari netizen menduga, jika isu keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne hanyalah settingan dan sengaja dijadikan drama. Putri Anne itu lebih baik main sinetron bareng Arya Saloka, biar berprestasi, jangan cuma sensasi. Ketawanya lebar banget, gak ada sopan-sopannya, tulis salah satu netizen. Mulai deh, udah dianyepin cari sensasi. Nanti giliran apa-apa dibilang pelakor. Keluarga drama, ternyata bener takut miskin, cari sensasi terus, komentar netizen lainnya. Mau dipanggil apapun itu hak Anne, karena Arya itu hanya Putri Anne yang membutuhkan, jangan GR, timpal netizen berikutnya.